Halo semuanya, selamat datang kembali di channel MufasoCAD dengan tutorial Umeon BASIC TUTORIAL HOW TO CREATE LIVING ROOM FLOOR PLAN Oke, pertama saya akan menggunakan template white ini Dan seterusnya saya akan import file dari AutoCAD Anda bisa klik import dan klik import new model Oke, seterusnya saya akan menggunakan file ini Dan klik open Klik OK untuk menambahkan library Oke, seterusnya saya akan masuk di sini Oke, sekarang Anda bisa zoom in dan zoom out Untuk membuat view untuk model ini Oke, saya akan klik 0 Seterusnya Anda bisa zoom in ke model Oke, saya akan menggunakan material ke 3D model ini Oke, Anda bisa klik di sini Dan kemudian pilih material Selanjutnya saya akan pilih objek ini Dan kemudian saya akan menggunakan material glass Oke, saya akan pilih glass ini Dan kemudian saya akan menambahkan transparansi di sini Lagi di sini Dan seterusnya Anda bisa edit attack activity Oke, saya akan pilih Oke, dan saya akan menambahkan Dan seterusnya saya akan memilih objek ini Saya akan menggunakan indoor di sini Dan saya akan memilih material yang bercanda Oke saya akan memperkenakan material ini Oke, saya akan menambahkan material ini Oke, itu ok you can zoom in and zoom out next, I will select this floor I will use indoor again and choose water materials I will apply this material next, you can edit the size of this object I will use this scale option I will scale okay, it's enough and then for walls I will use custom and then I will use color you can select color I will attach this color okay next, I will add furniture into this 3D model okay you can close this option okay, click ok save in here and then I will click in objects I will click indoor here okay and next, you can select in here you can click and I will choose this seating object okay, I will add this object sofa okay, in here you can rotate by using this rotate icon okay, I will rotate to this point and I will scale use this command okay, I will scale to this point okay, you also can pursue in the top view here and I will move this object to the object to the right here okay, we add again new models okay, I will use this sofa too I will click in here and then you can scale okay, I will scale this object next, I will move to the bottom view we can attach new models okay, I will use this table and then I will use this coffee table okay, and I will click in here okay, you can use scale object to scale this model and then you can rotate okay, we go to this point next, I will attach again new models we attach storage okay, I will use this icon okay, this 3D object or this 3D object you can click here and tap in here you can rotate okay, we rotate okay, I will move this object okay, you can zoom in and zoom out next, I will move this object okay, you can click in here and move into this axis okay, you also can attach a TV okay, you can click this icon electronic and appliance and next, I will change to 2 and use this model okay, I will attach the top here and you can rotate again very easy to attach component in this Lumion application okay, you only drop and drag the model from the library okay, next, I will attach about the floor okay, the table okay, I will use this bar table I will attach in here and then in here okay, next, you also can attach books okay, books for decoration selamat menikmati selanjutnya kita akan mengaktifkan ini saya akan mengaktifkan di sini selanjutnya saya akan mengaktifkan kemudian kita bisa mengaktifkan ini kemudian saya akan mengaktifkan ini klik ikon ini untuk mengaktifkan saya akan mengaktifkan di sini kemudian mengaktifkan di sini oke sekarang kita sudah mengaktifkan 3D model living room dengan mengaktifkan Lumion dan kemudian saya akan mengaktifkan 3D model ini dari AutoPlay untuk mengaktifkan floor plan ini Anda bisa mengaktifkan file ini oke dan Anda bisa mengaktifkan di sini atau Anda bisa mengaktifkan foto oke setelah Anda bisa mengaktifkan top view di sini setelah Anda bisa mengaktifkan untuk mengaktifkan 3D object ini Anda bisa mengaktifkan untuk mengaktifkan perview untuk 3D model dan Anda bisa mengaktifkan ke desktop Anda bisa mengaktifkan nama ini ke floor plan dan selesai oke kita tunggu dan Anda bisa mengaktifkan folder dan mengaktifkan image oke selesai selesai oke cukup hari untuk Lumion 3D modeling tutorial bagaimana membuat living room from AutoPlay jika Anda ada pertanyaan tentang tutorial ini Anda bisa komen di bawah video ini dan sampai jumpa di Lumion 3D modeling tutorial tutorial Terima kasih selamat menikmati